Assalamualaikum Video kali ini kita akan membahas tentang Pemuaian panjang Tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Nah sekarang kita akan mempelajari tentang Pemuaian pada zat padat Pemuaian zat padat akan menyebabkan Pertambahan ukuran pada panjang Luas atau volume suatu benda padat Pemuaian terjadi akibat dari penerimaan Kalor atau peningkatan suhu Bisa kita lihat di gambar ya Disini ada sebuah logam Dimana panjang logam tersebut Ini panjang awalnya ya Kita tulis L0 Kemudian Dipanaskan Logam tersebut dipanaskan Dan terjadilah pemuaian Pemuaiannya adalah pertambahan ukuran pada panjang Jadi yang tadinya Panjangnya L0 Karena dipanaskan Kemudian terjadi Pemanjangan Pertambahan panjang ini Disebut delta L Semakin tinggi kenaikan suhu Maka semakin cepat getar antar atomnya Jadi di dalam logam ini terdapat atom Nah ketika suhunya itu semakin besar Maka atom-atom tersebut akan bergetar semakin cepat Nah getaran atom ini kemudian menyebar ke seluruh arah Karena adanya getaran atom ini menyebabkan benda menguasai ke segala arah Nah karena menguasai ke segala arah Maka terjadilah Pemanjangan Atau pemuaian Zat padat yang menyebabkan pertambahan ukuran panjang pada logam Besarnya pemuaian setiap benda ini berbeda-beda Hal ini tergantung pada ukuran awal benda Bisa juga karena karakteristik benda Dan besarnya perubahan suhu benda Contohnya kayak besi dengan aluminium Itu pemuaian panjangnya itu berbeda-beda Kemudian lanjut disini ada contoh-contoh pemuaian zat padat Yang pertama ada pemasangan rel kereta api Pemasangan rel kereta Batangan diberi celah nih Ada gambar ya disini Ada rel kereta Dan ada celah pada rel keretanya Untuk apa sih Celah pada rel kereta Celah ini bertujuan Ini memberikan ruang muai Ketika suhu mengalami peningkatan Ketika diberi ruang muai Maka rel tidak akan bingkok pada saat pemuaian Jadi Rel ini ketika Ketika Panas ya Ketika Suhunya itu ini meningkat Maka akan terjadi pemuaian panjang Nah ketika terdapat pemuaian panjang Ini celah ini akan terisi Tetapi kalau tidak ada celah ini Ketika Rel ini memuai Maka rel ini akan bingkok Kemudian yang kedua Ada pemasangan kabel listrik Pemasangan kabel listrik Di bawah terenggang atau kendur Seperti yang biasa kita lihat di jalan-jalan ya Kabelnya ini kendur Melongkung ke bawah Hal ini bertujuan agar ketika terjadi pemuaian Kabel listrik tidak putus Ketika kabel listrik mengalami pemuaian Maka kabel listrik akan pencang Jadi kalau kabel listrik itu kan Adanya di jalan-jalan Pasti terkena sinar matahari kan Nah ketika Terkena sinar matahari Maka Suhunya akan meningkat Nah suhu akan meningkat Dan kabel tersebut Akan mengalami Pemuaian Nah sehingga Maka dari itu Dibuat kendur Agar ketika terjadi pemuaian Kabel listrik akan kencang Dan tidak putus Kemudian selanjutnya ada Pemasangan kaca jendela ya Kaca jendela ini Dibuat Dipasang Ini ada celahnya Jadi tidak rapat dibuatnya kacanya Kenapa dibuat rapat? Karena kaca jendela ini Ketika terkena sinar matahari Maka kaca itu suhunya meningkat Dan terjadi pemuaian Nah ketika terjadi pemuaian Ada celah pada jendela Sehingga kaca tidak retak dan Pecah ketika terjadinya pemuaian Kemudian lanjut Disini ada Pemuaian panjang Pemuaian panjang yaitu Pemuaian yang mengekibatkan Perubahan panjang suatu benda Dikarenakan penerimaan kalor Atau peningkatan suhu Nah disini ada rumus ya Rumusnya L Atau biasa disebut L1 Atau panjang akhir ya Ini sama dengan L0 Atau panjang mula-mula Dikali 1 ditambah alpha Kali delta T Dimana keterangannya L Adalah panjang akhir Satuannya adalah meter L0 adalah panjang mula-mula Satuannya meter Delta L adalah pertambahan panjang Satuannya meter Alpha adalah koefisien muai panjang Satuannya adalah derajat celcius Dan delta T Ini adalah kenaikan suhu Satuannya adalah derajat celcius Jadi disini sudah ada contoh soal ya Kita baca pelan-pelan Sambil kita kerjakan Disini soalnya ada Sebatang rel kereta api Panjangnya 10 meter Panjang mula-mula ya Panjang mula-mulanya itu 10 meter Kita tulis L0 Atau bisa juga L1 Kita tulis aja L1 L1-nya Sama dengan 10 10 meter Kemudian pada suhu 0 derajat celcius Nah berarti ini T1 Ini T1 Sama dengan 0 derajat celcius Jika saat dilalui kereta Suhunya naik menjadi 100 derajat celcius Berarti ini adalah T2 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 Sama dengan 100 Derajat celcius Dan koefisien mulai panjang besi Ini alfanya ya 0,000012 Alfanya Sama dengan 0 koma 0 0 0 0 12 nah yang ditanya berapakah pertambahan panjang rel nah yang ditanya adalah delta L ini yang ditanya nah sebelum kita lanjut ke rumus kita jadikan dulu cari dulu ya kita cari dulu delta T delta T ini rumusnya adalah T2 atau suhu kedua diambil suhu pertama suhu keduanya berapa? suhu keduanya 100 100 derajat celcius diambil suhu suhu pertamanya 0 derajat celcius nah 100 diambil 0 berapa? 100 ya 100 derajat celcius berarti delta T nya adalah 100 derajat celcius nah udah dapet delta T sekarang kita masukin ke rumus ini rumusnya ini rumusnya adalah L2 ya kita tulisnya L2 aja kita cari dulu L2 nya L2 sama dengan L1 dikali 1 plus alpha dikali delta T ini adalah rumusnya sekarang kita masukin L1 nya berapa? ini L1 nya nih L1 nya 10 meter 10 meter ya terus 1 plus alpha nya berapa? ini alpha nya ya alpha nya adalah 0, 0 0 0 0 0 0 got less 12 celsius dikali dikali sama delta T delta T tadi yang mana? ini ya delta T nya delta T nya 100 derajat celcius udah nah Nah, sekarang kita hitung yang di dalam kurung dulu, ya. Di sini kita hitung yang perkaliannya dulu, ya. 0,00, 0,012 dikali 100. Atau bisa kita coret ini, 0,2 dari 100-nya sama 0,2 dari 0,00, 0,012. Sekarang, jadi 10, 10 meter, 1 ditambah 0,0012 kali 1. 0,00, 0,012. Tetap ya, kalau semua yang dikali 1 itu tetap. Kemudian lanjut ke sini. Sama dengan 10 meter. Nah, sekarang ini. Sekarang yang 1 ditambah 0,0012. Nah, kalau 1 ditambah 0,0012 itu gimana? Naroknya itu harus benar, ya. Nih, naroknya itu di mana satunya? Bukan di sini. Bukan. Tapi, narok satunya itu di sini. Ditambah. Ini 2, ini 1, ini 0, 0, 0 tambah 1, 1. Ya, berarti, 1 ditambah 0,0012 adalah 1,0012. Kita tulis 1,0012. Nah, sekarang tinggal ini. 10 dikali 1,0012. Cara ngitungnya gimana? Kita tulis 1,0012 Kali 10, ya. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Terus 1. 1 kali 2, 2. Taruhnya di sini, ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Terus ditambah. Ini basic SD, ya. Kalian pasti sudah bisa. 2, ini 1, 0, 0, 1. Nah, komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, koma. 0 di belakang koma dicoret. Di sini, ya. Jadi, 10 dikali 1,0012 adalah 10, 0, 0, 0, 12. Satuannya apa? 1, meter. Terus, sudah selesai. Belum sampai sini? Belum. Karena yang ditanya adalah delta T. selanjutnya kita cari delta L kita cari delta L cara cari delta L rumusnya adalah L2 diambil L1 L2 nya yang mana? L2 nya ini ya, yang tadi kita cari 10,012 meter diambil L1 nya mana? L1 nya ini ya 10 meter nah, 10,012 diambil 10 cara ngitungnya gimana? 10,012 diambil 10 taruhnya dimana? taruhnya disini bukan di sebelah sini ini bukan ya ambil 2 turun 1 turun 0 turun 10 diambil 10 0 3 angka di belakang koma jadi hasilnya adalah 0,012 satuannya adalah meter jadi pertambahan panjang rel adalah 0,12 meter paham ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati